Biasa Kayak biasa nebak Apa dia? Turu Turu-turu kerja co Kerja ngapa? Gue udah duit Jadinya pengen bocola-bocola Cepet 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 Selamat datang di channel youtube Channel kesayangan kita semua Bagaimana kabar kalian? Apakah kabar kalian sehat? Review Review apa nih? Yang kotak-kotak Enggak Bukan itu Ini Oh ini Bukan Lagi Ne Apa tuh Oke Sebelum kita bahas produknya Buat yang kalian baru Nonton uang favor Atau mungkin belum nonton uang favor sama sekali Tontonlah Kasian kita udah bikin konten Yang nonton cuma 15 30 OS Sengedit Sekarang kita dikasih Kesempatan lagi Buat nge-review Apa nih Nefox Filin A1 Wah A1 banget Infonya tuh A1 Infonya A1 Produk keluaran terbaru dari si Nefox sendiri Mungkin Bakal jelasin sedikit Apa fiturnya sih Dari Filin A1 Terus Apa aja kelebihannya Dari rasa Dari segi Si coilnya Atau si cartridgenya Apa aja fiturnya Kita langsung Masuk ke Oke A1 Nefox Nefox A1 Port Cartridge 0,4 3 mili ya Kapasitasnya Terus Nefox A1 Port 0,6 3 mili juga User manual Dan Type C C Cable yang masih udah chargingnya Type C Di kiri Ada fitur-fitur dari si Portnya sendiri 30 Watt Maximal powernya Terus Kapasitas baterainya 1000 mAh Lumayan besar ya 1000 mAh loh 30 Watt juga Ya lumayan ya Karena bisa freebase Tadi aku tahu ada 0,4 30 Watt loh co Gede lumayan Ya emang pot co Tiga Level Voltage Berarti mereka punya Tiga Level Voltage Mungkin hampir sama Kayaknya Penasaran aku Tiga Level Voltage Itu kayak gimana Terus ada Adjustable Airflow Ya pasti Karena Kalau menurutku Mereka udah berani pake Cartridge Freebase Atau yang bisa kita bilang Lebih rendah resistennya Dari yang buat salt Mereka Mungkin Mengharuskan mereka Membuat si Airflow bisa diatur Karena kalau Misalnya Pakaian 0,4 Airflow nya Gak bisa diatur Ya Susah Masih udah type C charging Pasti cepet lah Mereka Mereka Ngecasnya Ini dia dah Ya itu Review singkat dari boxnya Mungkin kita langsung buka aja Filin A1 Wah Anjir Peleot cu Nih Isinya Wah keren ya Hitam Full black loh Aku juga lagi pake baju hitam Full Kayak warna kesukaan aing Hitam Gini tampilannya Ada lubangnya Oh Gak tau ini apalah Kayaknya Bukan dong Airflow nya kan ada lagi Ini kayaknya buat itu loh Ya yang cut read Buat ngecek kalau liquid kalian habis Atau masih Kalian gak usah nyopot cut read Kalian bisa tinggal Tengok Di lubang nih Lubang 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 Men Hey Ini ada tombolnya Uh Lumayan ya Jadi 5 kali Buat nyalain ya Tuh Ini ada lampu indikatornya Ada warna Putih 1 2 3 Itu ada Ah Isi Berarti Yang mereka masuk 3 level voltage itu Tadi kan warnanya merah barusan 1 2 3 Warnanya biru Jadi mungkin Auto puff mereka itu bisa diatur Dari 3 klik tadi Ada merah Ada yang warna biru Sama yang terakhir warna hijau Jadi mungkin kalau di Apa ya Di istilahin Paling bawah Level paling bawah Atau yang tadi warnanya merah Medium yang warnanya biru Terus yang paling powerful nanti Itu Di warna hijau Atau mungkin bisa kita sebut Kalau Maksimum wattnya 30 watt Berarti yang warna hijau itu Itu Di 30 watt Mereka Running di 30 watt 30 watt Jadi Bener banget Jadi ada 3 level voltage Ada merah Biru sama hijau Oke Mantap sih Tapi belum kita coba Nah Tadi yang Oslaf bilang airflow Ini ternyata di belakang Airflow nya Jarang lah Airflow nya di belakang ya Jarang lah Biasanya kan di samping ya Iya biasanya di samping Dan Dan uniknya Di bagian port dalam Atau apa sih ini Namanya Apa namanya ini Konektor dalam Biasanya Biasanya tuh Airflow dari cartridge Kan emang ada kan Biasanya Di cartridge juga ada Airflow nya Terus di dalam konektor nya Biasanya tuh Airflow nya Rata kalau nggak kanan kiri Ya di tengah Jadi angin nya Keluarnya kalau nggak dari samping kan Kebanyakan Ini di belakang Nah ini Si Karena airflow nya di belakang Mereka tuh punya Lubang airflow di dalam Konektor nya tuh juga Di bawah bagian belakang Lumayan lucu sih Apakah Bakal ngeluarin rasa yang lebih Beda dari yang lain Kayaknya Kayaknya juga Unik sih Nah Terus di Bagian port USB Type-C nya Itu Biasanya mereka kan Kalau kebanyakan port Itu di bawah Nah ini di bawah Mereka full Si Bahannya Kalau nggak salah ini Aluminium deh Atau apa ya Halo ya Nah ini mereka ngasih port USB Type-C nya tuh Di samping Kenapa Kenapa Alasannya Port USB Type-C Port charging nya tuh Di samping Bukan di bawah Biasanya kan Kebanyakan di bawah Biasanya ya Kamu pernah nggak Pake port itu Dikandungin Iya Maksudnya pake lanyar gitu Kayak di bawah kemana-mana gitu Iya Kalau naik motor Ya Oh Iya Atau bisa kena Biasanya kalau kebanyakan Masuk angin Dari si Lubang Apa ini namanya Port USB nya Itu juga masuk ke si Autopuff nya Iya nggak sih Iya Bisa kena kan Ini bisa jadi sih Tapi ini kemungkinan besar Kena angin Misal dipakein Kalupun Kedepan kan Enggak yang ke lubang port nya Iya sih Masuk logika Simpel nya gitu sih Karena kebanyakan kasus Kalau Mereka Apa ya Biasanya Dibawa di motor Atau Pas naik motor Atau Kena angin kenceng Dan lubang Atau port USB nya itu Dibawa Itu Bakal lebih Apa ya namanya Sering Ngepuff sendiri Dan lain-lain kan Bener ya Betul Mungkin ini Alasan mereka Ngasih atau Naruh port USB nya Itu di Samping Ini lumayan kokoh ya Kayak patahin Kemelatak ya Ih Kok racuk Ini lumayan Kalau kita bilang Di Jawa tuh Antep 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 Lumayan kokoh Lumayan Berisi Padet Si Navox A1 nya Filin A1 nya Dan mereka tuh ngasih Ini sebenernya tuh Mereka Laser Atau gimana ya Si Brandingan Navox nya Rada Ngeblul Atau emang udah kena Tangan mungkin Mungkin kayak Laser Kasar enggak 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 Kerasa kasar sih Iya rada kasar sih Cuma Kalau laser kan Biasanya lebih jelas Atau mungkin Ya Bisa jadi Tapi overall ini Salah satu build Atau Apa namanya Build quality nya lumayan Kokoh Tadi aku udah bilang Kita langsung cek aja Ini tadi kita bahas langsung ke device nya Kita sampai lupa Kalau kita tuh Dikasih perintilan juga bro Kita buka perintilan nya Apa aja Cinebox Atlet nya Satu Terus Apalagi nih Atlet lagi Dua Sama USB Type C Tadi ya Di package content udah ada Nah Kali ini Kita bakalan coba yang mana nih Kan ada yang satu Eh Berapa tadi 0,6 sama 0,4 Coba pakai yang 0,4 Ya Caranya kita review Pot baru Pakai si 0,4 nya Nah ini kita pakai yang 0,4 nya Ini yang 0,4 Yang 0,6 nya kita simpan Oke Kita sampingin dulu Langsung kita bahas Si Navox nya Kita isiin liquid kali ya Boleh Oke 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 Kita pakai creamy Karena ini kita pakai di resisten yang 0,4 Yang resistennya kecil Mungkin Kebanyakan orang Pakai D resisten 0,4 0,2 0,3 itu Biasanya pakai yang creamy creamian Atau pot friendly Pot friendly Tuh Sekarang kita pakai Missyuu Big band 12MZ ya Berapa sih ini 12MZ Ya 12MZ Eh Kita isi Nah ini tuh isinya di samping ya Ini side Feeling Good Bukan side feeling Side Bukan side Side feeling Side feeling Side feeling Side Kita isi dulu Penuh Penuh Penuhin aja lah ya Eh Eh Sudah Sudah keisi Kita diamin dulu selama 15 menit Oke Setelah kita tunggu 15 menit Ya Berapa menit lah itu Kita bakalan langsung coba ini Kebetulan juga udah resep Kita coba dari si Level voltage yang merah dulu Paling rendah ya Oke Ini Kita pakai yang level paling merah Paling merah Paling rendah Di indikator merah Dan Kita coba di Yang tight dulu Di rapetin semua Airflow nya Kita coba Bismillahirrahmanirrahim Nefox Filin A1 Itu Apakah keluar rasanya Uh Mantep 12MG loh Tapi ini kurang tight Loh Kalau dirapetin Pert Gimana itu MTL banget Kita coba Kita coba Tadi yang rapet Sekarang kita coba setengah Masih di Voltase yang Rendah Yang merah Terlalu plong Coba kalau plong banget Gimana Enteng banget Itu yang Merah ya Indikator Voltase Atau level yang Level pertama lah Kita bilang Kita coba di level biru Tapi kalau di level yang pertama Mungkin aku lebih cocok di Yang ketutup Tapi nggak terlalu ketutup semua Kita coba yang di level kedua Dari yang kebuka dulu Semuanya Oh Kayak RDA Eh nggak RDA sih Kayak apa ya Ya hampir Mungkin bisa dibilang Hampir kayak pot mode Kalau plong banget Kita coba setengah Masuk Masuk Tutup Full Ini nggak ada rasanya Nggak ada rasanya Bener Kita coba di yang level 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 3 Oke Hijau ya Paling tinggi 30 watt Dari yang ketutup dulu Setengah Perbandingannya nanti kita sebutin Oke Mencoba nggak anjing Ngemet Kita coba dari level pertama yang merah Biru sampai ke hijau Itu Aku lebih cocok sebenarnya ke yang biru Dan tingkat kepadatan atau air flow nya Itu di tengah-tengah Yang tadi aku bilang sebut bilang Itu mirip sama kayak pot mode Rasanya Lumayan keluar di tengah-tengah Kalau di yang Level pertama yang si merah Itu mungkin bisa dipakai kayak Kalian dengan nick tinggi Terus Nggak terlalu suka sama throat heat Karena Si karakter cut rate nya Menurutku ini Ngangkat throat heat Daripada Rasa Manisnya Aku tahu karakter si liquid nya Si Mishu Itu lumayan manis Di cut rate nya Si Nevox Filin A1 ini Lumayan kerejus manisnya Dan throat heat nya itu berasa Iya nggak Iya kan Throat heat nya lumayan berasa Tadi aku juga sempet batuk Kalau di Coba yang Level 1 Itu terlalu tight Sama terlalu Kurang lah power nya Kalau menurutku Aku coba di Level 2 Dan Di yang setengah Itu lumayan cukup Buat aku Manisnya lumayan keluar Terus throat heat nya Juga masih Berasa karena emang ini Karakter cut rate nya Atau coil nya Terus Si Yang di level 3 Itu Kalau menurutku Terlalu Powerful Jadi Kalau kita nge puff Langsung Start Sakit dada bro Tapi enak sih Menurutku Kalau aku lebih suka yang Biru Terus di full in Di full in Plom maksudnya Di plongin Di plongin Ya lanjutnya DTL Jadi kayak Ya Ya Rada kerasa sama kayak Kaliannya dot every base biasa lah Hampir sama kayak gitu Rasanya Tapi kalau buat power nya Aku Akuin Kenceng Yang aku rada bingin Airflow nya kadang Kalau Aku rasa rasain dari tadi Di tengah pun Atau di plongin Itu lumayan Enggak jauh Bedanya sih Ya ini si plong sih Langsung Enggak ada filter Anicom atau apa Ini langsung plong airflow Jadi langsung Si udara nya Langsung ambil dari Kesini Langsung masuk Jadi Enggak ada Saring dulu Atau apa Ya Mungkin perbedaannya Enggak jauh beda ya Kalau mau di tightin pun Kalau kalian Mau bener-bener tight Ya langsung mtl Di fullin Tutup Kalau Mau yang tadi Bisa di tl Setengah atau full Itu Enggak terlalu jauh Berbedaannya Ngomongin power Ini Mantep sih Apalagi dibekali Sama baterai 1000 mAh Yang mungkin Kalian bisa buat Vapping Seharian ya Cukup ya Enak sih Karakter Rasanya bisa Bisa nge-rejuice liquid Yang lumayan manis Jadi Enggak terlalu manis Terus Yang mungkin Kalau kalian suka Trotit ya Asik Buat Mainin si Trotit nya Oke mungkin cukup sekian Yang bisa kita Deskripsikan tentang Produk Snapbox Filin A1 Kesimpulannya Aku suka sama Powernya Suka sama Karakter Cut Cut Coil yang mereka bawain Build quality nya Terus powernya Terima kasih Sekali lagi Nevox Sudah ngasih kita Coba Nevox Filin A1 Terima kasih banget Siapa tahu Besok dikirim-kirim lagi Yang pasti Kalian kalau Kepo sama produknya Nevox atau mungkin Mau update-update Berita tentang Perpotan Atau device-device Yang mereka keluarin Kalian bisa cek Tadi udah Aku sebutin Social media mereka Ada di Facebook Di Nevox Di Youtube mereka juga Nevox Official Terus di Instagram Nevox Underscore Official Jadi kalian bisa langsung Cek-cek Hasil media mereka Siapa tahu Ini besok ready Di Bang Vapor Langsung Disikat di Toko-toko Bang Vapor Terdekat kalian Cukup sekian Video kita Membahas Nevox Filin A1 Lumayan serius ya Tadi ya Gak ada bercanda Cuk Bisa Bisa Terima kasih buat kalian yang udah nonton Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan jangan lupa nge-drip Bye Mersin Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa M stepped in Tadi Sampai jumpa di video-video selanjutnya Tadi Jangan lupa